Hai halo selamat pagi ketemu lagi di channel selanjutnya mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat pasti ya selamat pagi guys-guysku salam sehat selam sukses buat kita semuanya Oke bagi ini sudah pas tepatnya jam 6.53 ya jam 7 kurang 7 menit hari ini hari Jumat tanggal 24 2021 Oh ya guys untuk informasi yang mau saya kasih tahu bahwa saja kita masih berlabuh di Gigi ya Paji Mbak Janjagang Janjagang ekris Janjagang enger-enger Janjagang tempat berlabuh di Janjagang Hai jadi kenapa kita berlabuh di sini kemarin kita selesai kemarin malam kita selesai tanggal 23 ini yaitu kita selesai bongkar jam 9 malam bongkar muatan kita selesai dan kita masih tetap di situ di terminal itu dan informasi dari ejen jam 7 kita akan keluar dari situ menuju pulsan tapi sampai jam 7 kita tunggu ada perubahan jadwal lagi ejen kasih tahu kita kuasanya jam 7 itu cancel untuk keluar jadi jadinya jadinya kita itu keluar jam 9 tapi luarnya bukan keluar ke laut kita malah agak kembali masuk 8 mil 8 mil berarti kurang lebih 20 kilo tarat ya masuk ke dalam lagi kira-kira 20 kilo lagi 1 jam 1 jam 1 jam adalah kita masuk ke tempat berlabuh ya ya sekarang Hai jadi yang bawa kita di sini itu ya pandu tapi itu pandu sungai jadi di sini guys pandu di sini ada dua pandu sungai sama pandu laut pilot-pilot sungai sama pilot laut yang bawa kapal ini masuk atau keluar dari sini ceritanya Hai ceritanya guys Hai kenapa itu kita nggak keluar marit pagi karena Hai kebetulan di sini libur rasional ya sini itu libur rasional Korea juga libur rasional sehingga pandu laut enggak ada yang bisa bawa kita sampai keluar sana jadi kemarin itu hanya bantu sungai yang bawa kita ke sini untuk berlabuh yang masuk ke dalam itu kira-kira 20 kilo kurang lebih darat ya itu hitungannya guys kenapa enggak ada pandu ya itu menurut informasi yang kita tahu dari Ejen enggak ada katanya katanya enggak ada yang bisa jadi sih kenapa yang tadi libur rasional jadi kalau selesai cat dan kita yang mungkin mereka itu pada mau bapak semua lah ya penali buruh nasional itu ya itu sempatan buat orang-orang PKW atau pekerja untuk menikmati hari-harinya dengan santai dengan bersama keluarga bahkan dia namanya di luar ini kumpul-kumpul keluarga bahkan minum-minum tuh sudah hal wajar nah pikiran begitu makanya kita nggak ada keluar jadi ceritanya kita dari sini kalau kita keluar dari sini ini sampai nanti ke apa namanya itu pergantian kru pergantian pandu pergantian pilot itu kira-kira dari sini tujuh jaman dari sini jadi bawa-bawa dari sini yang bawa dari sini mau keluar sana itu nanti yang bawa kita itu di tempat kapal yang nongkrong kapal yang nongkrong itu tempat pandu-pandu yang sampai di luar sana yaitu di laut gitu apanya ceritanya di sini guys jadi seumpama kalau ada juga teman-teman katanya yang masuk dari sini lebih jauh ke dalam sana masuk ke dalam sana di dalam sungai ini itu yang bawa itu ya pandu sungai bukan pandu alam ya pandu sungai pandu alam pandu sungai di sini bukan berarti saya pandu alam seperti kita yang tahu biasanya di Indonesia atau di negara-negara lain juga yang tidak bersetipikat atau yang tidak ada ijazah tidak maksudnya di situ mereka yang menguasai punya sekolah punya kelas gitu maksudnya jadi beda beda sama yang namanya dibilang pandu alam pandu sungai ini bukan pandu alam kalau pandu alam itu dibilang dia tidak punya sertifikat dia tidak punya ijazah hanya saya dia tahu keadaan keadaan di situ situ situasi di situ kedalaman air kedalaman laut kedalaman sungai itu yang disebut bantu alam biasanya itu yang dibilang bantu alam itu tahu saya ya guys ya ya karena dia itu lahiran di sini jadi jadi pagi ini kalau schedule dari agent jam 8 kita keluar dari sini jam 8 kita keluar dari sini ke laut sana jadi nanti naik bandu ayo jadi nanti naik naik lagu nanti bandu sungai baru nanti diganti lagi sama bandu laut sampai keluar sana begitu guys jadi sekarang tanggal 24 hari Jumat kalau biasanya kalau kita pagi-pagi pilihan kita didorong arus di luar sana jadi sore mungkin kita akan apa ya saya juga selesai udah selesai nanti dari tugasnya pandu hari ini tanggal 24 berarti 25 25 pagi atau 25 26 mungkin lah ya 26 pagi kita akan sampai ke urusan hari ini itu pergerakannya guys dan seperti biasanya di sini cuacanya langitnya kelihatan biru tapi gak biru terang ya karena seperti konten-konten saya biasanya ini di sini ini udaranya itu itu beda sama udara-udara yang kita biasa kunjungi ya yang kita datangin karena udah banyak banget di sini pabrik sama banyak urusan-urusan ini sama banyak di sini jadi udaranya kurang enak terus anginnya juga kurang enak lautnya gak segar gitu loh ya gak seperti biasanya kita hidup udara dan terus angin juga lumayan kencang di sini tapi gak sampai terganggu sama atas kita ya yang pastinya begitu guys mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu aja semuanya kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu sampai ketemu lagi nanti saya mengikuti konten video di hari berikutnya mudah-mudahan kita baik dan sehat-sehat saja salam sukses salam sehat dari saya di channel si Raja Najorjo oke bye bye oras